Intro Satu-satunya di ngajuk, benda cakar budaya ini koleksi museum anjuk ladang, namanya Rumah Smedi, ditemukan dari desa Banglei, Kecamatan Lengkong. Bentuk rumah menyerupai gubuk atau gazebo terbuat dari kayu jati. Ukuran panjang sekitar 2 meter, lebar 1,5 meter, tinggi 2,5 meter, dari desa tanah tinggi sekitar 30 cm. Menariknya, cara membuat bangunan Rumah Smedi ini tanpa menggunakan pangai dari paku atau bahan logam yang lain. Untuk menyabung kayu yang satu dengan yang lain, menggunakan nagel bahan dari kayu juga. Menurut Amin Fadi, kasih sejarah museum dan keperbakalan di Separ Purabut Nganjuk, Rumah Smedi, salah satu koleksi museum anjuk ladang ini terbilang unik. Di Nganjuk hanya satu-satunya. Zaman dahulu, Rumah Smedi ini digunakan oleh warga Banglei untuk mendekatkan kepada roh leluhurnya. Mereka belum mengenal adanya agama di zaman prasejarah peralihan, namun mereka sudah mengenal budaya. Terlihat dari bagian-bagian bangunan, sudah menggunakan teknologi untuk membuat hiasan-hiasan pada kayu. Seperti terlihat pada pintu, sudah terdapat profil-profil kayu yang indah. Begitu juga pada kedua jendela. Orang zaman dahulu sudah memperhitungkan sirkulasi udara dalam Rumah Smedi, sehingga udara dalam ruangan terasa sejuk. Ini merupakan kalau orang zaman dahulu menyebut sebagai Rumah Smedi. Kenapa demikian? Karena bangunan ini dulu adalah digunakan untuk bersemedi, untuk bisa berhubungan dengan roh leluhurnya. Jadi bangunan ini sebenarnya adalah bangunan yang kategorinya orang masih belum mengenal agama, jadi masih animisme. Jadi kemungkinan besar ini termasuk, kalau boleh dikatakan ini masuk kategori masa-masa prasejarah. Berarti sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia? Bisa jadi demikian. Jadi ini kami temukan di desa Bangle, yang kebetulan pada saat itu berada di tempat penampungnya pedagang barangantik. Nah, saya melihat ini bangunan ini kok unik. Unik, berbeda dengan gubuk, berbeda dengan rumah-rumah kecil yang lainnya, atau katakanlah gasibo-gasibo yang lainnya. Dan ini tentu memiliki adat tersendiri. Nah, ternyata betul. Si pemilik dagangan itu mengatakan ini memang dia peroleh dari seseorang. Nah, akhirnya setelah itu kami telusuri kepada pemiliknya, dan pemiliknya mengatakan bahwa dari para leluhurnya itu mengatakan bahwa dulu rumah ini digunakan untuk bersemedi, supaya bisa berhubungan dengan roh para leluhurnya, seperti itu. Bangunan ini aslinya seperti apa, Pak? Ya, aslinya seperti ini. Hanya ini mengalami sedikit perombakan, jadi karena sudah, ano ya, mungkin pada saat itu membongkarnya juga tidak dengan cara yang halus. Ini sebenarnya hanya dengan perkuatan-perkuatan, apa namanya, nage, pantek-pantek itu ya, dari kayu. Nah, hanya karena dulu mungkin pada saat pembongkarannya ini kurang hati-hati dan sebagainya, sehingga pemasangannya biar lebih kuat atau sebagainya, diberikan perkuatan paku. Nah, ini yang eman di situ sebenarnya. Semuanya ini masih banyak, mayoritas masih banyak yang pakai menggunakan nage-nage, sehingga menggunakan nage bambu itu, ya, seperti ini, ya, sehingga ini mayoritas masih kondisinya masih seperti aslinya minus paku. Hanya bagian atas saja lah yang ada. Ini artinya pernah mengalami perbaikan-perbaikan, Pak? Iya, betul. Otomatis itu. Termasuk atapnya dulu tidak dari genteng, Pak? Iya, ini atap kemungkinan besar dulu juga dari sirap, ya, semuanya dari sirap. Terus ini juga mengalami pengecetan dan sebagainya. Ini yang pengecetannya sebenarnya juga sudah lama sekali, ini termasuk cet lama juga, gitu lah ya. Ini sepertinya dulu memang kondisinya, ya, saya yakin semuanya memang natural dari kayu. Ini kayu dari Anungkaya, Pak? Ini kalau mayoritas jati ini, kami lihat mayoritas jati, termasuk yang bawah, walaupun ini termakan tayap ini, ini juga jati. Ini sepertinya yang bawah ini sebenarnya sudah penggantian, nih. Dengan itu ada berapa, Pak? Ini yang kami temukan, ya, baru satu ini yang model seperti ini. Yang lainnya adalah seperti gasibu-gasibu, itu dan, atau ini ya, apa, Lumbung, yang ada Lumbung, gitu. Terus kondisi di daerah ditemukannya tempat perbedaan ini seperti apa, Pak? Mungkin berupa kerajaan atau apa, begitu? Kalau Mbang Lee, Mbang Lee ini kan termasuk satu wilayah desa tua, ya, dari toponimi namanya saja sudah cukup tua. Dan satu hal lagi, bahwa di Mbang Lee itu juga terdapat dua buah prasasti, ya, prasasti Mbang Lee dan Gunung Klotok. Sendang Klotok, sorry, Sendang Klotok. Nah, tentu kalau melihat dari latar sejarah itu, Mbang Lee termasuk kategori daerah-daerah yang cukup tua. Karena prasasti Mbang Lee adalah pada masa awal dari Erlangga. Sehingga di situ mengatakan masa pembagian dua kerajaan, ya, jadi Jenggala dan Daha, nah, di situ tertulis di prasasti Mbang Lee itu. Nah, dan saya yakin bahwa di sekitar Mbang Lee juga masih banyak temuan-teman jagaduda yang lain yang lebih tua dari masa-masanya Erlangga. Jadi saya yakin ini termasuk bagian dari itu. Yang disebut prasasti Mataji, doang? Iya, itu di antaranya itu. Kompoknya prasasti Mataji. Sayang, rumah Smede ini tidak seperti aslinya. Diberkirakan dulunya tidak beratap genteng seperti sekarang ini. Melainkan dari sirap atau untayan daun ilalang. Serta tidak ada satu pentaku yang menancap pada bagian kayu rumah Smede ini. Termasuk, warna cat yang menebal pada dinding dan pintu rumah Smede aslinya adalah natural. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV, melaporkan. Masuk, masuk.